hai hai guys jumpa lagi di sebagian family, kali ini kita punya dua nih vintage racing club ini kalau nggak salah wave kedua ya guys ya yang pertamanya keluar dari Maret kalau ini keluarnya di Alphamart kita beli yang beratanya nih guys wah bener guys ini base nya plastik ini besi jadi kalian bisa berbeda aja ya guys pas di gaming aja di shake kalian shake bahwa bisa berbeda akan dipakai oke ini berarti dia best sih hahaha jadi keringat kelihatan sih keringannya tuh nah jadi gitu deh kalau kalian kalau mau liat dia best apanya nah depan ini dia nah ini dia custom Datsun ya guys kita mau bahas ini dulu buat kalian biar kalian dapet info juga ini Ford Mustang Bos 302 nih guys tahun 1969 jadi Managing 66 nah dia dapet sponsor ya saya Goetheer nah ini dia ada tulisan Bosnya tuh guys Bos 302 ini nomor 12 nomor 12 detail belakangnya juga bagus nih ya lampunya bagus nah terus dia klip ya lampunya ini kalau mengingatkan saya agaknya pada selby sih guys jadi lihat sekali kita kasih lampu aja kalian nah ini mirip-mirip selby kan ya teman-teman selby dia lebih futuristik ya ini dia besi itu 2010 buildnya Mastai made in Thailand yang kecil ya bagus nih kalau kakinya bagus bisa muncul kebelaknya bisa terlihat jelaslah ke belakang ini rawang nah ini dia dapat detail itu ya apa namanya itu spoiler juga super bagus Nah di depan detail spoiler juga ada dia di sini juga bagus nih udah klasik cuman keren lah vintage makanya nah selanjutnya kita mau bahas aja sih Datsun ini guys, ini dia 24, konsernya mode tool ya jadi ini CP, ya ini dia ada tulisan Datsun nya, ada tulisan Datsun nya juga, nah untuk muffler juga bagus, ini ada detail lampunya guys ya, ini dia strip juga atasnya, nah ini dia dapat tambahan baru nih guys dari yang Firelady, Firelady kan dia ini juga ya guys, nah sama kan guys, langsung yang Firelady ini dia dapat detail di spionnya guys semua sekalian, ini ditambahkan jadi pas custom si Datsun ini, jadi dia dapat tambahan gitu guys, nah ini ini plus kita guys ya, Datsun itu guys, nah dia built-in nya kita infoin ke dalam 2016 ya, sedangkan si Firelady itu kitauje di 2000, Fireladady dia 2015, jadi dia beda tahunnya oke itu yang bisa kasih info kalian jadi bisa nge-nge-nge kasternya Thailand jadi lantap sih, jadi kita punya 2 ya tadi si covert nya ga kita ambil, toy 2000GT kita ga ambil, font master emboss nya ada, kita ada ambil base besi, nah ini dia penuh suery kita juga udah punya jadi kita ga ambil juga kalau udah langsung kita ambil aja karena ini bakal di goreng ok guys, kita mau kasih kita show lagi di kolesi kedua jangan lupa di subscribe suara yang komen ya guys stay tune hai hai guys, ini kita mau bahas dua-duanya ya guys ya kita udah bahas di video pertama itu kita lagi di koleksi pertama ya guys ini kita di koleksi kedua nah ini kita lebih ke tempat show dengan alat ini jadi ini kita mau bahas si dua hot wheel vintage racing club yang lagi jadi di buah bibir lagi digandrumi gitu lagi digandrumi ini jadi si mustang ini oke guys ya, kita dapatnya di Cikarang atau Deltamas sekarang sih guys ya cuma di Cikarang langsung habis kita ambil ini sisa satu aja nah di tahun tamas ada dua lagi guys jadi kalian bisa ambil aja tuh Alfamart sana jadi kita ingin hunting sendiri nah ini kalau ini ada custom Datsune nya ini kita dapat di Bogor karena emang banjir di Bogor ya guys ya nah katanya uniknya ngobrol-ngobrol dari para dry caster ini berwarna yang terang ada yang gelap jadi variannya yang bisa di koleksi itu tuh sebelum digoreng kita coba kasih ukur kalian udah kalian bisa goreng lagi guys jadi kalian gak bisa nge-stok Datsune gitu guys ya nah jadi sambil kita show aja si Datsune sambil kita review sih ini dulu guys nah ini si 1969 Ford Mustang Boss 3002 ya guys ya Vintage Racing Club nih guys nomor 3 ada 5 ini unik ya guys ini seri yang dari seri ini ini doang yang besi nih guys 2010 ini hmm lampu ini bagus detail detail ini yang saya suka nih guys detail spoilernya bagus yang hitam ataupun sudah warna hitam nomor 12 nya juga dikasih itu ya guys ya miring gitu ya tempatannya yang nomor 12 nya kebeliannya warna kuning dan hitam untuk telaknya juga bagus nih guys ini seri ini yang paling yang paling dikasih karena bias besi susah kita sampai kita ketemu ini dia kita bahas lagi custom Datsune 240z yang unik disini ya guys ya jangan lupa ini punya namanya spion nomornya 24 nah ini dia tulisan Datsune nya tulisan motulnya sponsor nah belakangnya Datsune juga hot wheel juga nih nah ini dia ada tulisan custom Datsune nya nih guys build-in nya 2016 warnanya dominant orange dan putih cuman disini lagi digandruin karena dia beda cardnya ada yang terang ada yang yang gelap gitu guys dan yang lainnya ada port vertek tutorial 2000 GT ada port mustang boss ada ada satu lagi custom Datsune 240z gitu guys custom Datsune yang 2016 kalian bisa lihat nah semua kita show aja kalian dua-duanya biar kalian bisa lihat nih guys kita panggilkan Datsune selanjutnya kontestan kita yang kedua adalah fort mustang boss guys 99 69 jadi 99 fort mustang boss 302 ya guys ya 302 bayangin guys keren banget best besi sendiri di seri ini guys tuh oke let's go 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 nah di ini ya guys nah gitu guys jangan lupa di subscribe share dan komen ya guys untuk dukung terus bing 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 Terima kasih.